Kepas-kepastian Sekarang Bang Ihsan, Rida, Abah, dan juga Haris sudah duduk di ruang tamu. Mereka memperhatikan Naya dan Inara yang sedang menikmati es krim yang dibawakan Bang Ihsan sambil menonton televisi. Kebetulan sudah ada Abah dan Haris di sini. Sebenarnya saya juga kesini mau menyampaikan sesuatu kabar dari keluarga saya. Ucap Bang Ihsan. Kabar tentang apa Bang? Tanya Rida. Sementara Abah dan Haris tampak sedang menyimak perkataan Bang Ihsan. Begini Rida, Alhamdulillah Bang Fadil sudah memberikan kabar katanya ia akan pulang paling lambat minggu ke dua bulan depan. Jadi ibu sudah berbicara dengan Abah di telepon tadi malam. Katanya mereka akan segera datang kesini, kemungkinan di tanggal 20 bulan besok. Ucap Bang Ihsan. Syukurlah kalau begitu Bang. Ucap Rida tersenyum. Iya, dan itu artinya kita sudah harus mempersiapkan semuanya mulai dari sekarang. Ucap Bang Ihsan sambil tersenyum pada Rida. Setelah itu Bang Ihsan kemudian beralih pada Abah. Menurut Abah bagaimana Abah? Apakah Abah setuju jika pernikahannya dilaksanakan di tanggal 21 bulan depan? Saya sudah memeriksa kalendernya dan kebetulan tanggal itu jatuhnya di hari Jumat. Ucap Bang Ihsan. Abah tampak tersenyum. Jika kalian sudah sepakat, maka Abah hanya tinggal memberikan restu saja nak. Abah juga setuju kalau pernikahannya dilaksanakan pada tanggal tersebut. Ucap Abah. Kalau Haris bagaimana? Apa bisa nanti mengajukan cuti di tanggal tersebut? Tanya Bang Ihsan kemudian pada Haris. Insya Allah kalau untuk Kak Rida pasti bisa Bang. Ucap Haris dengan tersenyum melihat pada Rida. Dia rasanya tidak sabar ingin melihat kakak perempuannya itu memiliki pendamping yang akan selalu membahagiakannya dan tentunya akan melindunginya juga. Alhamdulillah kalau semua sudah setuju. Itu artinya kita tinggal mempersiapkan segala sesuatunya mulai sekarang. Ucap Bang Ihsan. Nanti acara pernikahannya akan seperti apa, Bang? Tanya Haris. Kalau untuk itu semuanya terserah kakakmu maunya bagaimana, abang tinggal menyiapkan sesuai dengan keinginannya saja. Ucap Bang Ihsan menatap bahagia pada Rida. Kalau bisa acara pernikahannya yang sederhana saja, tidak usah terlalu mewah dan tidak usah mengadakan resepsi, cukup akad nikah yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Ucap Rida. Akad nikahnya Rida mau di mana? Tanya Bang Ihsan. Kalau di sini saja bagaimana, bang? Tanya Rida. Boleh kalau mau di sini juga, nanti tinggal kita sulap saja tempatnya menjadi tempat pernikahan ala outdoor alias pesta taman dan nanti para tamu undangan bisa menikmati makanan yang akan kita sediakan di kedai. Ucap Bang Ihsan. Nah ide bagus itu, bang, tapi tentu saja akan sangat susah menerapkannya di sini karena tempatnya yang sepertinya tidak memungkinkan. Ucap Haris. Tidak akan susah, Rida. Tenang saja abang sudah mempunyai sebuah rencana untuk itu semua. Ucap Bang Ihsan merasa yakin. Rencana apa memangnya? Tanya Rida. Nanti juga Rida akan tahu. Yang penting Rida sudah mengatakan keinginan Rida akan ingin pernikahan yang sederhana dan diadakan di sini. Jadi abang akan wujudkan semuanya sesuai dengan yang Rida inginkan. Dan Rida bisa percayakan pada abang untuk mengurusnya. Jawab Bang Ihsan. Sepertinya Bang Ihsan sudah menemukan ide untuk acara pernikahannya dengan Rida nanti dan ia sangat antusias sekarang ini. Sementara itu, di luar Dinda masih terlihat duduk sambil memainkan ponselnya, ia sepertinya belum berniat untuk beranjak pergi dari sana. Rida yang melihat Dinda masih duduk sendirian lantas keluar menghampirinya. Belum pulang Dinda? Kakak kira kamu sudah pulang sejak tadi? Ucap Rida. Belum kak masih betah di sini? He he. Timpal Dinda. Haris mana kak? Tanya Dinda kemudian. Rida sudah menduganya. Pasti Dinda betah di sini penyebabnya adalah karena Haris. Ada di dalam. Jawab Rida. Memangnya Dinda ada perlu dengan Haris? Tanya Rida. Dinda tampak ragu menjawabnya. Emem, gak ada sih kak. Lagi pengen ngobrol saja dengan Haris. Jawab Dinda akhirnya. Oh begitu, Haris. Ucap Rida sambil kemudian memanggil Haris. Mendengar kakaknya memanggil, Haris langsung menghampiri. Ada apa kak? Tanya Haris begitu ia keluar. Katanya Dinda mau mengobrol dengan kamu. Ucap Rida. Mau ngobrolin apa? Tanya Haris. Ia terlihat tidak berminat untuk mengobrol dengan Dinda. Aku mau ngobrolin tentang pekerjaan Riz. Apa kamu ada waktu? Ucap Dinda. Bukankah tadi aku sudah bilang, kamu cek saja di website-nya. Kalau memang ada luongan pasti nanti akan tertera di sana. Ucap Haris. Ucap Haris. Tadi dia sudah pulang sejak jam 3 tadi. Ucap Abah. Ucap Abah. Baik bah, nanti Rida panggilkan. Ucap Rida sambil ia memasukkan semua bekal yang akan dibawa pulang Abah ke dalam kantong. Setelah itu, Rida berjalan menuju kedai sambil ia memperhatikan Haris yang terlihat akrab dengan Nia. Namun Rida hanya tersenyum melihatnya. Ia merasakan ada sesuatu di antara adiknya dan karyawannya itu karena Rida bisa melihat dari cara mereka saling menatap. Haris, kamu dipanggil Abah katanya bersiap pulang sekarang takut keburu maghrib nanti sampai di rumah. Ucap Rida. Melihat Rida datang Nia tampak menjauhi Haris. Ia merasa sungkan dengan bosnya itu. Iyakah sebentar lagi? Ucap Haris. Atau kamu mau menginap di sini? Tanya Rida memancing Haris. Tidaklah kak, aku kan harus bekerja besok pagi. Ucap Haris. Ya sudah kalau begitu bersiap pergi sana, makanya sering-sering main ke sini biar bisa ketemu terus. Ucap Rida iseng. Ketemu siapa? Tanya Haris pura-pura bingung. Ya ketemu kakaklah, memangnya kamu mau ketemu siapa lagi? Tanya Rida kembali memancing Haris. Haris terlihat kikuk sekarang. Ya ketemu, kan Aya dan Inara lah. Jawab Haris. Ia lega akhirnya bisa berkelit dari pertanyaan kakaknya itu. Oke. Ucap Rida sambil tersenyum karena tidak percaya dengan jawaban Haris. Kenapa kakak melihatku seperti itu? Tanya Haris. Loh kenapa? Memangnya tidak boleh. Tanya Rida, ia senang kali ini ia bisa menggoda Haris adiknya itu. Karena biasanya dialah yang selalu jadi korban keisengan Haris. Dasar aneh, mentang-mentang sebentar lagi akan menikah kakak jadi aneh begini. Ucap Haris. Yang aneh itu kakak atau kamu sih? Perasaan kakak biasa saja. Ucap Rida. Justru sebenarnya kamu itu yang aneh dari tadi salah tingkah terus. Ucap Rida sambil tertawa kecil. Haris langsung melirik pada Nia yang juga ikut salah tingkah sama sepertinya. Ya sudah kalau begitu, aku mau bersiap saja. Kasian Aba nanti terlalu lama menunggu. Ucap Haris kemudian. Ia lalu beranjak hendak keluar dari kedai. Kok langkahnya agak berat begitu? Goda Rida lagi. Berat apanya? Perasaan aku jalan biasa saja. Ucap Haris. Tapi kakak lihat kamu seperti tidak rela pergi dari sini. Kalau memang berat ya sudah menginap saja di sini, tinggal bilang ke Abah kalau kalian tidak jadi pulang sore ini. Ucap Rida. Mana bisa begitu kak? Aku kan harus kerja besok pagi-pagi sekali. Kalau menginap di sini nanti malah gak keburu. Ucap Haris. Ya sudah kalau begitu kamu maunya bagaimana? Disuruh nginep di sini bilangnya tidak bisa. Tapi disuruh pulang malah berat. Apa harus Nia yang ikut kamu pulang biar kamu semangat? Ucap Rida akhirnya. Haris dan Nia tampak terkejut mendengar ucapan Rida. Kakak bicara apa sih? Tanya Haris Kiku. Oh kakak salah ya? Kakak kira kamu naksir Nia? Ucap Rida lagi. Haris kini semakin salah tingkah gara-gara perkataan Rida. Namun kemudian Rida langsung tertawa melihat tingkah adiknya itu. Sudahlah jangan bohongi kakak Aris. Memangnya kenapa kalau kamu ada hubungan dengan Nia? Kan tidak apa-apa. Ucap Rida. Masalahnya kami belum jadian kak. Ucap Haris kemudian. Umasi PDK terupanya. Ucap Rida. Hei hei hei, iya kak. Timpal Haris. Tak lama kemudian Abah datang menghampiri mereka. Ayo nak kita pulang sekarang. Tidak baik kalau maghrib masih di jalan. Ucap Abah pada Haris. Baiklah Abah. Haris ambil jaket dulu. Ucap Haris. Setelah itu ia berlalu ke rumah Rida untuk mengambil jaket dan memakai sepatunya. Haris kini sudah bersiap dengan motornya. Abah pulang dulu ya nak. Lain kali nanti Abah kesini lagi. Ucap Abah. Ya Abah hati-hati di jalan. Ucap Rida sambil ia menyalami Abah. Lalu kemudian Haris juga pamit padanya. Aku pulang dulu ya kak. Ucap Haris pada Rida. Ya hati-hati. Kamu tidak mau pamit pada seseorang Riz. Tanya Rida kembali mengguda Haris sebelum ia pergi. Sudah tadi Fiawa? Bisik Haris pada Rida. Rida kemudian tertawa mendengar bisikan Haris. Minggu depan aku kesini lagi ya kak. Ucap Haris kemudian sambil tersenyum pada Rida. Ya terserah kamu saja Riz. Ucap Rida. Setelah itu Abah dan Haris berlalu pulang dari sana. Sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati